Bismillahirrahmanirrahim Kali ini saya akan berbagi Informasi tentang Bagaimana cara Budidaya jangkrik yang sederhana Dan Tidak punya model Nah ini adalah Budidaya jangkrik saya Yang kira-kira baru 3 hari Menetas nih Itu yang kecil-kecil itu jangkrik Baru menetas 3 hari Nah ini adalah Klaras Kemudian samping-samping Jangkrik yang Ditetaskan itu ada kates Dan ada depok Fungsinya ketika jangkrik menetas Itu butuh minum Maka dari itu kita siapkan minum Sebelum makan daun-daunan Ini sederhana sekali Dan bisa dipraktekan Untuk usaha kecil Menengah Tidak susah dan tidak sulit Asalkan ada kemauan Pasti akan bisa Ini sama ini 3 hari 3 hari baru menetas Ini yang kodak kecil Sudah menetas semuanya Ini Buka tes Sangat sederhana dan simple Dan mari kita coba Berusaha maju Apapun yang dibuat media Akan bisa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih